Intro Satu hari ketika kumpul dengan para sohabat Rasulullah bertanya Ata deruna manil muflis Eh tuan-tuan Tahu gak kamu siapa orang yang bangkrut Orang yang tidak beruntung Orang yang sial Siapa itu Macam-macam jawaban sahabat Oh orang bangkrut itu Kalau dipecat dari jabatan Orang bangkrut itu Kalau dagang tidak laku Ada yang jawab Al-muflis sufiina Man la dirhamalah huwa la mata' Menurut pendapat kami Orang bangkrut Orang yang gak punya duit Apalagi mau lebaran kayak begini Siapa yang punya duit Raja Yang gak punya duit Silahkan selamat penglamun Orang yang punya duit Sama yang gak punya duit Pak jangan Gaya hidupnya Gaya jalannya aja Beda tuh Eh bener Hah? Ya kelihatan aja Jangan gaya hidupnya Gaya jalannya aja lain Tapi apa jawab Nabi Bukan Orang sial Orang bangkrut Bukan yang gak punya duit Bukan yang kerja dipecat Bukan Innal muflisa min ummati Orang yang bangkrut Dari golongan umatku Nabi tidak cerita Yahudi Nasrani Tidak Orang yang bangkrut Dari golongan umatku Orang yang besok Di hari akhirat Dia datang menghadap Allah Dengan membawa pahla puasa Pahla solat Pahla zakat Karena dia ahli ibadah Di satu sisi Tapi di sisi lain Dia datang bawa dosa Karena pernah mencaci maki orang Pernah memfitnah orang Pernah mengalirkan darah orang Tanpa alasan yang benar Pernah Mengambil harta orang Tanpa alasan yang benar Ini orang bangkrut Satu sisi bawa pahla ibadah Sisi lain bawa dosa Kepada sesama manusia Apa yang terjadi Enak dia laporan Tuhan lapor Ini pahla solat saya Dia bilang Eh dari kiri datang orang Sebentar Tuhan Dia memang tukang solat Tapi waktu di dunia Saya pernah dicaci maki Tanpa salah Lidahnya kasar Tajam lidahnya itu Saya dicaci maki Saya tidak bisa menuntut balas di dunia Saya menuntut keadilan di sini Benar orang ini kau caci maki Benar Tuhan Benar Saksi ada Siniin Pahla solatmu Kasih orang yang kau caci maki Nah Tuhan ini pahla zakat saya Datang lagi orang Sebentar Tuhan Dia memang bayar zakat Dia memang suka-suka sodakoh Tapi dia mengambil harta saya Tanpa alasan yang benar Benar itu Benar Siniin Pahla zakatmu Kasih orang yang hartanya kau ambil Pahla dipretelin Dosa dikasih Bangkrut gak itu Bangkrut gak Pahla dipretelin Dosa dikasihin Kenapa Ini orang cuma baik hubungannya dengan Allah Tapi gak baik hubungannya dengan sesama Lidahnya kasar Tangannya celamit Celamitan Tahu celamitan Tangannya celamitan Suka ngambil hak orang Suka fitnah Suka caci maki Membunuh tanpa alasan yang benar Baik hubungannya dengan Allah Tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia Yang lebih celaka Fa infaniyat hasanatuhu Qobla ayyukdoma alaihi Kalau Pahla kebaikannya Udah buras Abis Tapi yang nagih Masih banyak Orang yang dia sakiti Masih banyak Orang yang dia fitnah Masih banyak Orang yang dia makan Hartanya secara zolim Masih banyak Pahlanya udah buras Yang nagih Masih banyak Apa yang terjadi Ukhiza min khatayahum Kata nabi Diambil dosa Orang yang dia fitnah Dia caci maki Dia sakiti Faturi hat alaihi Diberikan kepadanya Na'udhu Gimana gak bangkrut Pahla dipertelin Dosa dikasih Masih belum nutup Dosa orang yang kita sakiti Diambil Dikasihin ke kita Apa gak bangkrutin Ibarat orang dagang Modal buras Tagian hutang Datang terus Gak kebayar Beban hutang Diberikan ke kita Ini orang yang Baik Hablum minallahnya Tapi tidak baik Hablum minannasnya Inilah perlunya Silaturrahim Dosa kita kepada Allah Taubat langsung Kepadanya Sonder calok Tapi dosa kepada Sesama Sekali lagi Allah belum akan Memberikan maaf Kalau kita belum Minta maaf Kepada yang bersangkutan Inilah lahirnya Tradisi mudik ini Supaya orang bisa Bersilaturrahim Saling maaf Memaafkan Terutama tentu Yang paling Aula Paling utama Dilakukan silaturrahim itu Ibu bapak Ini keramat hidup Ini keramat hidup Ibu dan bapak itu Tidak ada bahagia Yang tidak bisa ditegakkan Tanpa restu orang tua Aneh Kalau kita senang Ziarah Sultan Hasanuddin Bagus Ziarah Kalijogo Bagus Ziarah Sunan Ampel Bagus Tapi kalau Keramat hidup Yang di rumah Ibu bapak Disiasiakan Itu konyol Itu terbalik Yang utama itu Ibu bapak Setelah itu Kerabat Suami Kepada istri Dan seterusnya Dan seterusnya Begini Setu hari Selesai Melaksanakan Solat Idul Fitri Para sahabat Mendengar Rasul Mengucapkan Amin Sampai Tiga kali Amin 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 Heran Para sahabat Ini Kok baginda Rasul Tidak ada Yang berdoa Tidak ada Angin Tidak ada Hujan Amin Sampai Tiga kali Lalu Mereka bertanya Ya Rasul Apa gerangan Kok amin Sampai Tiga kali Kenapa Kamu Tidak tahu Tidak tahu Ya Rasul Tadi Selesai Solat Turun Malaikat Jibril Kepada saya Lalu beliau Bilang Ya Muhammad Saya Mau berdoa Kepada Allah Mau kau Mengaminkan Silahkan Jibril Berdoalah Malaikat Jibril Rasulullah Mengaminkan Logikanya Kalau Sudah Malaikat Jibril Yang berdoa Lalu Rasulullah Yang mengaminkan Apa Iya Doa itu Meleset Apa Isi doanya Tiga Macam Permohonan Maka Rasul Tiga kali Mengucapkan Amin Yang pertama Doa Malaikat Jibril Ya Allah Pada hari ini Satu sawal Ketika doanya itu Saya Bermohon Kepadamu Jangan Engkau Terima Puasa Dan Ibadahnya Anak Yang Durhaka Kepada Ibu Bapaknya Rasulullah Mengucapkan Amin Yang kedua Doa Malaikat Jibril Ya Allah Hari ini Satu sawal Saya Saling Saling Memaafkan Diantara Sesama Kita Agar Baik Hubungan Kita Dengan Allah Dan Baik Hubungan Kita Dengan Sesama Manusia Ibadah Kita Tidak Rusak Dan Kita Pun Tidak Akan Termasuk Orang Yang Bangkrut Di Akhirat Kelak Karena Apa Kita Pandai Menjaga Dua Silaturrahmi Hablun Minallah Dan Hablun Minal Nas